Kereta cepat Jakarta-Bandung ditargetkan akan mulai beroperasi pada Juni 2023 mendatang. Meski bernama kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta ini sejatinya tak menghubungkan kota Jakarta dengan kota Bandung. Sebab lokasi stasiun berada di tegaluar yang masuk Kabupaten Bandung dan stasiun padalarang yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Untuk menuju pusat kota Bandung dari kedua wilayah tersebut, setidaknya membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit. Ini berarti penumpang mau tak mau harus berganti moda transportasi. Presiden Direktur PT KCIC Duwiana Selamat Riyadi menjelaskan alasan memilih membangun stasiun kereta cepat di padalarang. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi penumpang dari atau menuju kota Bandung dengan kereta pengumpan atau feeder. Dengan kata lain, penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan ke kota Bandung harus berhenti di stasiun padalarang milik KCIC dan berjalan kaki menuju stasiun padalarang milik PT KAI. Selain menggunakan KA feeder, penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan ke kota Bandung juga bisa menggunakan KA lokal. Atau menggunakan pilihan transportasi lainnya, seperti angkutan umum ataupun transportasi online. Sementara itu, stasiun kereta cepat di Jakarta juga tidak berada di pusat kota. Penumpang yang naik turun di Jakarta harus menuju Halim yang terletak di pinggiran timur kota Jakarta.